Kita akan masuk pada efisiensi dari solar cell. Efisiensi adalah perbandingan energi yang dihasilkan dan energi yang didapat atau output per input. Input energi adalah banyaknya cahaya matahari yang diterima. Jadi efisiensi dari solar cell itu ternyata tergantung dari beberapa proses. Yang pertama, spektrum dari cahaya matahari karena ini adalah sumber energi yang kita pakai. Kemudian ada proses absorpsi atau proses penyerapan cahaya oleh solar cell. Lalu ada proses charge excitations. Dimana elektron tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Tadi sudah kita bahas. Kemudian setelah dia tereksitasi, dia harus ngedrift elektronnya dari pindah ke sisi N. Sehingga N makin negatif. Dan hole pindah ke sisi P, drift juga. Sehingga tempat P menjadi makin positif. Nah inilah pada, ini juga tadi sudah kita bahas. Lalu dipisah gara-gara adanya build-in potensial tadi. Sehingga kemudian dia berkumpul sesama positif dan sesama negatif. Kemudian digunakan untuk, lalu dikumpulkan, kemudian digunakan untuk menghasilkan restrik. Jadi efisiensi pada solar cell ini tidak tergantung dari satu proses saja. Dia merupakan efisiensi dari beberapa proses yang beberapa sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pertama mari kita, kemudian mari kita masuk pada light management, yaitu pada solar cell. Pertanyaannya adalah, apakah semua cahaya matahari dapat dimanfaatkan pada solar cell? Jadi hanya cahaya yang diserap oleh solar cell yang dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan, cahaya apa saja ya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Cahaya bisa dipantulkan, diteruskan, atau diserap. Hanya cahaya yang diserap yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu, kita harus mengusahakan agar semua cahaya matahari yang mengenai solar cell diserap oleh solar cell tersebut. Jangan sampai ada cahaya yang dipantulkan atau diteruskan. Sekarang, apa yang terjadi jika foton atau energi cahaya mengenai semikonduktor? Sebelumnya, kita sudah bahas bahwa cahaya bisa diserap, dipantulkan, dan diteruskan. Nah, sekarang kita hanya fokus pada cahaya yang diserap. Di antara cahaya-cahaya yang diserap itu, belum tentu semuanya berguna untuk solar cell tersebut. Hanya cahaya yang berhasil mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi yang dapat dipakai untuk menghasilkan arus listrik. Jadi, apa syaratnya agar cahaya yang diserap dapat dipakai untuk menghasilkan listrik? Jadi, cahaya matahari memiliki energi. Jadi, jika energi dari foton ini lebih besar daripada energi pada pita terlarang atau band gap, maka cahaya tersebut akan diserap dan diterima oleh elektron. Selanjutnya, oleh elektron, energi ini akan dipakai untuk melewati band gap, pindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, ini tadi kita sudah bahas berkali-kali, ini adalah proses eksitasi atau charge excitation. Jadi, agar terjadi charge excitation, yang diperlukan adalah cahaya matahari memiliki energi yang lebih besar dari band gap material solar cell yang dipakai. Di sini ditulis shorter photon wavelength, karena diambil dari hubungan E sama dengan Hc per lambda. Jadi, kalau energi besar, maka panjang gelombangnya harus pendek. Kemudian, apa yang terjadi jika cahaya matahari yang diserap oleh solar cell memiliki energi yang lebih kecil dari band gap? Cahaya matahari tersebut tidak bisa dipakai untuk mengisitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi sehingga tidak berguna pada solar cell. Nah, jika proton energi lebih besar daripada band gap, maka ketika tereksitasi elektron ini akan lompatnya kejauhan. Jadi, dia lompatnya jauh lebih ke atas. Jadi, bisa Anda bayangkan sebelumnya Anda tahu bahwa conduction band itu terdiri dari beberapa energy level karena sangat dekat dan dia saling overlap. Jadi, akhirnya terbentuklah continuous pita seperti ini. Jadi, ketika elektron menerima energi lebih besar daripada foton, elektron ini akan tereksitasi ke tingkat energi yang cukup tinggi. Sehingga sebelum dia bisa berpindah untuk melakukan kerja, dia harus turun dulu ke tingkat energi yang lebih rendah. Jadi, pada saat dia turun ke tingkat energi yang lebih rendah, jadi pada proses turun ke tingkat energi yang lebih rendah ini, elektron tersebut mengeluarkan panas. Sehingga solar cell-nya bisa panas. Ini yang disebut dengan thermalization loss. Jadi, banyak energi dari foton yang terbuang dalam bentuk panas. Nah, ini lebih banyak terjadi pada material semikonduktor yang band gap-nya terlalu kecil. Jadi, singkatnya thermalization loss ini akan terjadi jika energi dari cahaya matahari jauh lebih besar dari band gap material tersebut. Ketika ini terjadi, sebagian dari energi foton tersebut akan hilang dalam bentuk thermalization loss. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.